Intro Halo sahabat kusma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu Semuanya kawanku sekeluarga Oke Kalau punya rezeki disisikan untuk bersodakoh Supaya aman Dan nyaman hidupnya Ini posisi Siang dan angin cukup pencang Mudah-mudahan dari sisi audio tidak gemubut Nah ini saya mau bikin Review edukasi ya Bukan saya tidak jualan ini review edukasi Tentang mobil yang Paling dicintai rakyat di Indonesia Toyota Kijang Semua ini namanya Kijang Innova Game 1 Gampang aneh ya yang pertama Jadi Innova itu pertama produksi 2004-2005-2006 2007 Kemudian di tahun 2007 Dia ada namanya Euro Mesin beda teknologi Teknologi masalah bahan bakar di mesin Tapi setelah itu sama Mesinnya sama Kodenya 1 TR Kemudian 2004 sebetulnya masih banyak Kejang LGX ya Kejang Kapsul Tapi sudah keluar juga Innova Di 2004 akhir Oke Sebelum saya melakukan video ini Silahkan Lihat video berikut Terima kasih telah menonton! 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 orang Indonesia kenapa karena dia punya sejarah yang sangat panjang dari sebuah kicang jadi sejarahnya itu muatnya akeh bandel bawel pokoknya motornya bandel untuk muatan dia dimensinya besar untuk bodi kategori plat sedang dia yang tebal banget juga tidak tipis banget untuk ketahanan dari korosi juga cukup baik saya sering ngecek itu hanya di daerah orang yang tinggalnya di garis pantai dalam jangka waktu yang lama itu yang saya lihat bawah-bawahnya sudah muncul bibit-bibit karat kalau yang untuk di gak agak jauh dari pantai dan juga gak kerendam banjir juga gak gitu artinya cukup bagus juga ya gak bagus-bagus banget ya artinya sama-sama dengan yang lain untuk mobil ini dari dimensi panjang mobil ini cukup panjang jadi kalau teman-teman tinggalnya di dalam gang sempit yang gak bisa sisipan mobil kurang work it juga jadi jalannya harus seginian lah supaya enak juga kalau parkir-parkir itu gak ganggu tetangga nah itu kan hidup toleransi itu harus dipikirkan sekarang kalau punya mobil besar itu harus dipikir kalau di kota harus dipikirkan sampai situ jadi kita punya sesuatu itu harus memikirkan sebelah-sebelahnya oke untuk ini tipe G jadi tipe yang bawah itu dia mulai E kemudian G V kalau V dia antenanya ada di sini saya suka antena Innova yang lama itu di sini di kaca jadi gelas antena tidak semua mobil sekarang kan malah dikasih kayak sirip di atas itu kalau saya suka di kaca itu lebih premium kesannya oke ya untuk rem dia belakang teromol depan disk brake tapi jangan khawatir rem Kijang itu sejak dulu sejak Grand Extra sampai Innova itu tak akunis pakempol separoh mandek bahkan kalau orang-orang kalau nggak biasa pakai Kijang dia katakan sebelumnya ngomong aja pakai Honda atau apa dia nyoba meremnya Kijang itu separoh berhenti kayak kaget terlalu pakem untuk yang versi Kijang ya terlalu pakem jadi harus halus ngerem jadi kalau nggak biasa malah kalau nggak biasa nyopir malah kadang-kadang kita nyepot sendal atau nyepot sepatu karena betul-betul separoh itu set gitu kalau normal nah naik sementormu nggak kan berarti nggak normal oke kita lihat dari samping kita masuk ke bodi interior mobil ini panjangnya ini di atas empat setengah meter ya jadi kalau teman-teman menambah bumper depan belakang bisa mendekati lima meter kalau nggak pakai nambah bumper depan belakang nggak sampai lima meter empat setengah tapi lebih interior mobil ini sangat luas dan lapang ya masuk ke dalam Mas yang saya bawa ini dia tipe ano ya tipe G ya kalau tipe S eh tipe V itu dia setiapnya palang 4 kalau G sama E setiapnya palang 3 untuk cari Nova dengan kondisi yang begini mobil ini kan sudah usia 17 tahun ya 2005 saya bikin video ini 2022 bulan Oktober ya sudah usianya sudah 17 tahun kalau kita cari barang seperti ini tentu agak sulit kalau seperti ini rata-rata juga di bawah ini di atas ini juga ada tapi juga nggak nggak mudah yang perlu diperhatikan kalau internal jarang bermasalah jok itu biasanya yang pepleh hanya di bagian sini aja nah disini aja yang kalau pepleh kalau yang lain sih bagus setiap rata-rata sudah pada bocel-bocel setiap ini masih buruk bagus karena 5 km masih low tapi kebanyakan bocel-bocel untuk dashboard dia kuat yang sering patah itu disini ini namanya laci-laci atas ini sering patah ininya tapi beli gampang ini ada 600 ribuan nah kalau laci bawah rata-rata bagus paling yang rusak hanya di sistem bukanya ini nah gitu ya untuk sensor parkir ini kalau belakang nggak pernah nabrak Insya Allah masih berfungsi dengan baik untuk tip ini originalnya begini karena mobil ini konsepnya original loop jadi ini juga tipnya original bawaan Oke untuk atap ini kalau yang tipe V dia ada lampunya disini kalau enggak V ya gini tipe G tipe E begini kalau Tipe G tipe E nah dia gue jawab untuk air brake sayangnya belum disematkan untuk yang di tahun ini ini yang manual dia 5 speed kalau Matic nya dia 4 speed dengan sistem Amanu apa Matic-nya masih konvensional ya masih pakai pressure oil kemudian kita lihat interior tengah interior tengah ini yang paling dicintai orang tengah ini kalau tipe G dia begini tipe E begini kalau tipe V dia ada handrest ya tengah ini bisa di jeblak dicukit ke depan kemudian AC dia modelnya triple jadi ini sama yang di belakang ya dia modelnya triple terus yang rata-rata ini rata-rata produk sirip-sirip ini akeh singwis patah nah rata-rata gitu kemudian kalau AC belakang mandiri pengaturan ada di sini ya tidak dari depan dari belakang langsung ini yang paling disukai orang-orang dari sebuah Innova yaitu jog dia jognya oke jognya ini enak banget pas dan istilahnya pasnya untuk keluarga ya jadi untuk keluarga kalau ngomong enak-enak buang sebetulnya juga enggak-enak banget tapi cukup asik daripada yang lain jadi temen-temen kalau cari mobil tujuh seater itu harus ya mobil ukuran segini bukan mobil yang besar jadi kalau memaksakan katakan mobil SUV ngomong aja Toyota Rush kayak gitu kamu paksakan untuk jadi MPV tujuh seater enggak enak nah yang belakang kesiksa ya jadi harus minimal mobil ukuran 4,5 ke atas ini bisa di maju mundurkan ini yang tidak dimiliki komputer lain dan oh ini terus jog belakang jog belakang ini ngelipatnya ke atas ya dan nanti dia dilipat sini ngajar di sini saya kira teman-teman dapat tahu dan ini jog belakangnya ini cukup asik artinya bisa untuk orang dewasa juga layak walaupun orang dewasanya juga jangan yang gemuk-gemuk banget jangan yang tinggi-tinggi banget kurang standar Indonesia aja lah nah kalau orang biasanya bully duduk di belakang kayaknya agak tersiksa jadi intinya itu dari Innova ini yang paling asik dari sisi dalamnya jadi dia lapang ada sedikit pengganggu ini namanya gunduan gunduan bodi ya ini gunduan channel karena dia penggerak belakang jadi mobil ada gunduan itu insya Allah penggerak belakang jadi dia pakai gardan dan gardan itu cukup asik untuk dirawat kendalanya gardan itu paling cuma ngerawatnya cuma keras jauhin aja keras jauhin sama as-aspinyon itu paling apa bocor gitu aja kalau yang lain sih oke nah jadi dari sini Innova dicintai orang Indonesia itu karena dalamnya luas nah ada yang orang masih mendang-mending untuk teman-teman yang masih banyak mendang-mending jangan beli Innova itu nanti tak cerita ini kenapa sambil diikuti ya reviewnya sekarang kita bahas ke bagian belakang bagian belakang nah untuk kaca begini belakang ini malah enggak ada defoggeri untuk tipe V yang ada defoggeri ini untuk spoiler atas ini juga kita beli sendiri aslinya nggak ada kalau beli sendiri sekitar kalau bahan plastik begini kita 800 ribu lah mungkin nah 20G jadi dia tipenya 2000cc G kemudian untuk dari sisi dalam ini masih bisa muat air galon galon aqua yang 19 liter itu bisa 4 buah kalau nggak salah jadi untuk belakangnya sih untuk sistem bagasinya saya kira cukup baik gitu ya dan juga nggak tinggi-tinggi banget kan dia juga pendek nah untuk kenal pot ini masalah mesin ya Innova yang tahun-tahun-tahun segini 2004-05-06-78 mungkin dibawah 2009 ya rata-rata kenal potnya masih basah kenapa karena dia mungkin dari sistem sil sil kelep bos kelep ataupun pihak ring shaker itu juga ring piston itu juga sudah sudah mulai mengalami yang namanya keausan karena mobil di tahun segini rata-rata teman-teman akan mendapatkan pada kilometer 300 ribuan umumnya segitu karena mobil dipakai ya yang yang klik sekitar jalan baru 150 ribuan itu juga juga mobilnya nggak banyak jarang banget tapi jangan khawatir Innova ini semesin 1TR termasuk kuat makanya kenapa saya bilang kenal potnya rata-rata juga sudah pada mulai basah dan kalau di starter dia ada pagi itu mesti onok belui orang Siti yang dikasih ngek-ngek ini matuh belui di seh matuh asap hitam dikit nanti setelah itu baru agak menghilang kalau sudah panas rata-rata sih begitu dan rata-rata sama orangnya hampir semua yang saya lihat di tempatnya orang itu begitu keadaan begitu dibiarkan tapi pas ketika anda mau beli sok-sokan ngomongnya tapi ujung-ujungnya ketika dibeli ya dijar nih itu saya lihat dari orang dapetnya gitu tak jual begitu ketika orang ada ke tempat saya lihat ngacat gini 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 ya gam itu bahasa marketing lah minta potongan harga tak biarin aja ngomong ujung-ujungnya dalam waktu 2 tahun mobilnya dijual lagi ke saya tak lihat ya tetep nggak ada bongkaran dari mesin artinya apa orangnya nggak mau perbaiki bu shit deh maksudnya ini gini mobil ini kuat jadi kalau teman-teman lihat di tempatnya orang kebetulan yang saya bawa ini nggak gitu ini masih sangat bagus karena saya bilang tadi ini kondisinya mobil ini di atas rata-rata tapi rata-rata pada umumnya itu seperti itu yang tadi ada asapnya dikit ketika starter pagi nah itu yang untuk tahun usia sudah 15 tahunan seperti ini tapi nah dipakai orang 2 tahun beli dari tempat saya tak lihat ya dibiarkan aja kenapa karena nggak terganggu dan juga performnya cukup-cukup baik kini-kini mas nah jadi itulah si Kijang Innova mobilnya cukup bandel nah untuk masih kaum yang mendang-mending mungkin Innova ini bisa jadi alternatif lah kedua ketiga dalam pembelian mobil satu yang tadi itu mobilnya cukup besar mobilnya besar panjang nah jadi kalau teman-teman di perkotaan tinggal di rumah RSS saya kira agak-agak memakan lahan parkir kalau di lahan kalau ditaruh depan rumah kalau perumahan RSS kan tentu jalannya juga kecil nah nanti juga mengganggu kenyamanan bersama nah jadi kadang-kadang disitu masalahnya teman-teman nah terus ngomong-ngomong masalah bahan bakar saya kira untuk bahan bakarnya bisa ditoleransi mobil ini boros iya kita ulangi lagi ya mobil ini boros iya tapi kenapa banyak orang cinta karena volume jadi orang hitung boros itu harus lihat volume yang bisa dia bawa mobil ini satu liternya dalam kota 7 kg kalau luar kota dia hanya ketemu 9,5 paling saya pernah tes video Innova yang sudah euro silahkan cek video saya cari aja nanti kalau bisa saya sertakan linknya dibawah saya pernah tes drive Innova bensin metik 500 kg kalau nggak salah saya dulu tes drive nya jadi bener-bener real konsumsinya bahan bakarnya itu dari kosong ke full kosong lagi ke full lagi jadi saya nyobanya 500 kg lebih dari Bandung sampai Malang dulu saya nyobanya itu itu ketemunya dia 9 sekian gitu ya per liternya eh boros mas boros naik sampan ngitungnya teko kilometer per liter nah jadi orang itu kalau ngitung sesuatu itu jangan begitu itu salah ngitung orang boros ga itu teko hasilnya nah yuk ada bener-bener salahnya ya orang ngitung orang tapi kalau kita ngomong kedaraan ini kan ini kan mobil untuk muatan kamu bawa ngomong aja eh ay lah kayak Toyota Agia ya misalnya ya 1 liternya 14 kg 15 kg ya per liter mobil ini hanya ketemu 9 maksimal ya tetep pirit ini kenapan 7-8 orang satu mobil nah mobil yang tadi itu hanya bisa bawa berapa artinya apa kalau kamu jarak jauh kan butuh 2 Agia untuk membawa nah itu namanya volume base itu yang di jalan-jalan itu 1 liternya cuma 2 atau 3 kg per liter solar pedal tapi POYO bilangnya irit kenapa? bisa bawa 40 orang lebih nah paham maksud saya sampai disini paham ya kenapa Innova dicintai warga Indonesia itu pijang dicintai warga Indonesia karena sejak dulu ya mobilnya irit nah oke ini mesin 1 TR mesin ini kuat bandel kuat bandel nah kalau beli mobil seperti ini pertama kalau sampai pulang ya katakan saman terdapatnya baik-baik saja pulang diganti dicek timing beltnya fun belt terus sama silikon fisko ya disini ada namanya ini kipas ya kipas ini pakai fisko ya jadi silikon fisko nya dibelikan itu harganya cuma 50-60 ribuan dan kipas sama timing belt timing belt ini sekitar 450 ribu ya ada di dalam sini itu diganti aja sama ini filter bonsin ini sekitar 150 ribu kalau gak salah harus diganti ini kalau yang sudah euro dia ada tabung yang disini dan di kenal potnya dia ada namanya koinset resonator jeninya apa itu jeninya O2 sensor O2 sensor sama katalis ya untuk di kenal potnya kalau dari sisi mesin hampir mirip dan di ecu juga berbeda di ecu nya ada beda nah terus Innova ini tidak pakai kabel gas jadi dia pakai body throttle elektrik begini nah kalau ini rusak lumayan mahal ya kalau body throttle ini ini sekitar 2 juta lebih jadi nanti kalau ngecek-ngecek kendaraan dipastikan idle up nya masih fungsi jadi starter pertama gas nya masih mau naik terus kemudian turun terus gak ngayun-ngayun kalau sudah ngayun-ngayun ini biasanya body throttle ini kotor nah itu kalau paling paling bagusnya di body throttle kotor tapi kalau sampan apes ya harus ganti ini wungkul ini cukup mahal itu kalau yang lainnya sih it's ok kalau merepet itu rata-rata dibusi atau kowel nya ya kowel ini kadang sering mati juga jadi teman-teman kalau punya mobil seperti ini alangkah baiknya menyimpan busi sama kowel enggak belum rusak gak apa-apa tapi disimpan aja nah gitu kalau rusak biar gantinya mudah ini cuma buka baut 10-2 ini kalau ganti kowel jadi cukup mudah jadi itu kalau untuk masalah kebocoran umumnya saja mobil dia filter-filternya juga seperti itu apa enggak sulit masalah kebocoran packing masalah transmisi itu sangat jarang bermasalah masalah transmisi dari sisi manual ya masih itu synchron message jebol atau apa pesawat transmisinya rusak itu jarang banget bermasalah kecuali mobilnya memang mobil sudah betul-betul mobil capek kalau untuk Matic rata-rata dia di angka 400 ribu kilo baru jebol jadi untuk yang Matic umumnya dia kasih itu maksud saya bukan jebol itu harus ganti transmisi jebol itu kampasnya sudah habis Kampas Maticnya kalau sudah rata-rata mendekati 400 ribu kilo itu harus diganti kayaknya sudah lemot kalau lemot enggak diganti satu lemot yang kedua bahan bakarnya jadi lebih boros karena dia kan ngoyo mesinnya ya jadi kalau kalau ganti Kampas Maticnya berapa itu saya pernah overhaul enggak sampai 10 juta sekitar 8 jutaan sudah cukup itu Kampas Sil Uli sama Jasa enggak sampai 10 juta ingat saya dulu saya pernah bongkar jadi enggak 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 mahal kalau yang manual itu 100 ribu kilo sudah Kampas Kopling sama Matahari sudah juga sudah aus itu untuk transmisi jadi kalau Kampas Kopling sama Matahari untuk yang manual kalau ganti kira-kira habis biaya sekitar 2 jutaan ya lebih enggak banyak artinya apa yang Matic juga enggak enggak banyak kok biayanya cuma krosor untuk bendol tapi enggak enggak bendol langsung 8 jutaan atau berapa tapi kan dia sampai 400 ribu kilo baru baru aus Kampasnya dengan catatan Uli ini tertip perawatan ini Uli Matic itu rata-rata 430 sampai 40 ribu kilo harus diganti harus di-flashing Uli Matic pakai kalau Toyota ini Ulinya pakai T4 kalau enggak salah ya kalau Maticnya kalau enggak salah T4 saya itu enggak begitu apal merek-mereknya kalau enggak salah T4 untuk Uli Maticnya si Kijang Innova Avanza itu sama jadi untuk perawatan Maticnya itu juga mudah untuk perawatan manual eh untuk mobil yang manual itu kalau ganti Kampas ukurannya segitu itu lama lama banget sampai mengemudi sampai 400 ribu kilo itu butuh waktu 20 tahun lebih loh nah jadikan work it aja terus kemudian radiator untuk yang tahun segini sudah banyak yang busuk kalau busuk itu rata-rata radiatornya buntu kemudian teman-teman biasanya langsung ganti tapi enggak usah beli tutupnya atas saja ini ada ini harganya sekitar 400 ribu 350 atau 400 ribu untuk beli atasnya ada ini kalau beli radiator set ini sekitar 3 jutaan kalau beli ini sama nyogok mungkin biayanya sekitar 700 sekian tapi kan teman-teman beli tutup ini sama nyogok sama masangkan ya itu sekitar 700-800 ribu tapi kan radiator itu masih original tapi kalau diganti ngomong aja saya kasih contoh merek Trivindo itu sekitar 1 jutaan harga itu radiator set baru tapi kan enggak ori terserah kamu seneng baru yang KAW atau yang yang lama tapi ori ya terserah itu masalah prinsip pribadi untuk power steering jarang sekali rusak paling kalau yang bocor diselang seal sama seal aja selang high pressure sama seal rack aja tapi itu juga juga mudah perbaikannya cuma kalau seal rack atau selang high pressure nya si Toyota itu memang agak mahal paling enggak kalau anda bermasalah disitu sekitar habis 1 juta lebih nah ini untuk uli mesin biasa teman-teman kalau lihat mobil untuk uli mesin ini dicek apakah ada bintik-bintik airnya apa enggak gitu ya ini sudah terdengar adan habis ini saya tinggal ya sambil pulang sambil apa ke masjid kita teruskan dulu sebentar ini uli metik dicium sedikit ini bagus banget kalau sudah gosong kayak jagung balado berarti kampasnya sudah gosong walaupun baru mobil berjalan 150 ribu tapi kalau sudah bau gosong berarti kampasnya gosong artinya apa si pihak pemilik enggak pernah ngerawat kurang ngerawat nah kurang ngerawat jadi kecep berarti kerusahaan kendaraan lebih dini itu karena pemiliknya enggak ngerawat bukan karena mobilnya yang jelek orangnya yang enggak bisa oke untuk rem semuanya baik ini sudah adan jadi harus saya akhiri videonya sambil jalan nanti tak akan video tentang jalannya setelah setelah apa ini setelah sholat duhur ini sekarang jam segini oke terima kasih diikuti terus videonya saya juga tak melanjutkan perjalanan tempat kuncinnya saya papat hehehe oke terima kuncinnya ini aku tak melakukan saya masih ya ini rengga Ini sambil pulang ya Karena sudah adhan sambil cerita Sambil di jalan AC jarang Innova bermasalah Kemudian untuk setir juga power steeringnya ini seken ya Dibilang ngenteng-ngenteng banget Berat juga tidak pas gitu loh Untuk duduk posisi pengemudi Untuk interior Pokoknya paling enak lah Di antara teman-temannya untuk mobil 100 jutaan Tadi teman-teman cerita boros Iya pasti Kemudian Karena kan mobil ini besar ya Besar jadi ya harus boros Karena mobil besar Kalau irit teman ya juga susah juga nanti Gak bisa nanjak gak bisa lari Untuk mobil ini Karakter metiknya sih oke Kuat Cuma dia untuk Dipakai nanjak-nanjak gitu harus Harus bantu Harus bantu kayak gini Harus bantu di calur lho Harus 2, 1, D Jadi harus noto anak tangga nih Kalau masih normal seperti ini sih Nyet 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 Gitu masih oke Cuma jangan dibayangkan Gak seperti nyet nyetnya Mobil yang sudah met CVT ya Dia lebih lemot sedikit Tapi Secara performa kekuatan Mobil seperti ini Lebih kuat daripada yang sudah Mobil-mobil sekarang Metiknya ya Menurut saya sih gitu Kemudian untuk rem Sangat pakem banget Jadi rem sedikit aja Sudah Sudah berhenti Separuh gitu Dia sudah Sudah berhenti Ini kita turun dulu ya Pulang Pulang Aten soalnya Terus Sambil pulang Sambil review cerita ini ya Kawan-kawan Oke Jangan lupa ibadah Pokoknya Ibadah ini Orang guru sholat Nguyu karawang itu ibadah kok Nguyu senyum itu ibadah Nah ini Jadi Jangan lupa beribadah Senyum itu beribadah Ini mau takkan nguyu tak Berarti ragam ibadah Guyu Oh jauh merengut Nah guyu lah Tapi pemerintah saya salamin Guyu lah Malu dia Aku Alhamdulillah sudah mau menikah Ini Mas Kipli namanya Sido ya Sido ya Oh insya Allah Wurung mana Jadi Apa mana aku cerita mau beli ya Lali aku Pokoknya motornya Benak lah Worth it worth it Kalau teman-teman Untuk keluarga itu Sayang keluarga ya worth it lah Beli Nova Nah Nah beli kayak gini ya Kurang enak lah Dipakai untuk keluarga Kalau ngajak orang tua Kayak gitu Jadi Kalau boros sih oke Boros Tapi kembali lagi tadi Kalau teman-teman mau beli mobil Semacam Kijang Innova ini Harus dihitung juga Tadi garasi Lahan parkir Akses jalan Dan juga kebutuhannya Untuk pajak Pajaknya mobil ini Pelatnya DKI Jakarta itu 2.100.000 Tapi kalau untuk Jawa Timur Hampir 3.000.000 Dekat banget Angkanya sama 3.000.000 Nah jadi Setiap Setiap daerah itu Memang Ada Ada beda ya Oke Untuk Yang lain-lain Oke Oke Saya kira gitu cukup Mudah-mudahan bermanfaat Ini juga saya mau pulang Wayai Duhur Mulih Dintanimak ini Oke Terima kasih Sahabatku semua Jangan lupa Berdoa sebelum tidur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!